Mobil Toyota Hardtop yang digendarai oleh Rio beserta istri dan anak perempuannya terus melaju membelah jalan lintas kota batu menuju ke kota kemuning. Mobil legendaris yang tak lekang oleh zaman itu dengan gagah terus melaju, diperkirakan bahwa mereka akan tiba di kota kemuning lewat dari tengah hari nanti jika tidak ada halangan. Di dalam mobil, Rio terus mengobrol dengan istrinya dan sesekali meladani celoteh anak perempuannya yang tampak sangat gembira dengan perjalanan tersebut. Maklumlah anak-anak, jika diajak jalan, setiap melihat sesuatu pasti akan bertanya. Mereka terus saja mengobrol, sampailah mereka pada saat memasuki kawasan dalam kabupaten kota kemuning. Di sini, barulah Rio menyadari bahwa sejak tadi ada tiga kendaraan yang terus membuntuti mereka. Ada apa bang? Tanya istrinya mulai merasakan sesuatu. Sepertinya, kita dibuntuti, dik. Jawab Rio yang terus melihat ke arah kaca spion. Ah, mungkin merasaan abang saja itu. Bantah sang istri berusaha menafikan dugaan suaminya. Jika mereka ingin membalap mobil kita, jelas saja mereka bisa. Mobil kita ini adalah mobil tua, tapi mereka tidak melakukannya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus yang abang tangani? Entahlah, abang akan berbelok ke kiri, lalu memutar dan memasuki jalan ini lagi. Jika mereka terus mengikuti kita, berarti sah dugaan abang bahwa mereka memang sengaja membuntuti kita. Kata Rio, lalu membanting setir mobil ke arah kiri. Kini, mobil yang dikendara oleh Rio dan istrinya telah memasuki perkampungan kecil dengan jalan berlubang di mana-mana. Ketika akan tiba di pematang sawah, Rio segera mengambil jalan kiri dan terus melaju menuju ke jalan raya tadi. Dan benar saja, di belakang mereka, mobil yang membuntuti tadi tetap ada dan terus saja mengikuti kemanapun Rio mengarahkan mobilnya. Kurang ajar! Kata Rio sambil terus mengebut kendaraannya. Pelan-pelan, bang. Jangan sampai kita mati karena kecelakaan. Mereka belum tentu jahat. Sampai saat ini kan, belum ada tanda-tanda bahwa mereka ingin mengganggu kita. Kata istrinya menanangkan sang suami. Tau begini tadi, lebih baik aku tidak mengajakmu. Kalau aku sendiri, aku tidak takut. Tapi, aku khawatir jika kau kenapa-napa. Rio saat ini memang sangat mengkhawatirkan istrinya. Baginya, jika hanya dia sendirian, dia tidak akan takut. Tapi andai dia tidak mampu menjaga keselamatan istrinya, maka dia akan sangat bersalah. Dalam ketegangan hatinya, Rio segera meminta kepada istrinya untuk menghubungi Tigor. Sang istri tidak membantah. Dia langsung meraih ponsel milik Rio, kemudian mencari kontak milik Tigor, dan langsung menekan tombol panggil. Ini sudah tersambung? Kata sang istri yang langsung menyerahkan handphone tersebut kepada suaminya. Halo, Rio. Halo, bang. Sudah sampai di mana kau ini? Tanya Tigor. Entah kampung apa namanya ini. Bang, sepertinya aku sedang dibuntuti. Oh, kau kirim lokasimu. Kata Tigor menyuluh Rio untuk mengirim lokasinya. Rio heran dengan sikap tenang dari abangnya tadi. Padahal saat ini hatinya sudah seperti beduk subuh hampir siang. Iya, bang. Nanti aku kirim. Kata Rio lalu mengakhiri panggilan. Dek, tolong kirim lokasi kita saat ini kepada abang. Pintar Rio seraya menyerahkan smartphone yang berada di tangannya kepada sang istri. Sang istri pun menerima ponsel tadi dan langsung mengirim lokasi mereka. Di pinggir jalan umum yang menghubungkan antara kota Kemuning dan kota Batu, tepatnya di jalan sepi, terlihat seorang pemuda berjongkok sambil nyenggir dan berlindung di bawah sebatang pohon karet. Di depannya, tampak seorang lelaki parubaya yang sedang melakukan panggilan telepon. Sementara itu, di dalam mobil Audi Q3, tampak beberapa sosok gadis yang hanya diam saja. Mereka jelas tidak mau berada di luar dengan teriknya matahari. Laksana seperti ingin membakar kulit. Sesekali, pemuda itu mencabuti rumput yang berada di ujung kakinya. Sesekali, dia memandang ke arah jalan dengan sebelah tangan berada di bawah kening. Layaknya seperti seorang polisi memberi hormat. Bagaimana, Paman? Tanya pemuda itu. Dia sudah mengirim lokasinya. Apakah kita berangkat saja? Tanyalah lagi parubaya itu. Ayolah, apa benar bahwa Paman Rio benar-benar dibuntuti? Benar, ada tiga mobil yang membuntutinya. Tiga mobil. Berarti, hanya kita saja sudah cukup. Paman silahkan mendahului. Kami akan mengikuti. Mereka lalu memasuki mobil masing-masing dan langsung melajukan kendaraan tersebut menuju ke perkampungan perbatasan Kota Batu dan Kota Kemuning. Sedangkan di perkampungan yang dilalui oleh Rio tadi, kini mobil berwarna putih yang paling depan posisinya telah mempercepat laju kendaraan tersebut dan langsung menyalip mobil yang dikendarai Rio dengan cara ugal-ugalan. Rio yang tersentak segera membanting setir ke kiri dengan sumpah serapah berhamburan dari bibirnya. Woi, apakah kau baru belajar mengendarai mobil, hah? Bentak Rio. Namun, tidak ada yang memperdulikan bentakan Rio tadi. Malah, dengan mendadak, mobil yang di depan menginjak pedal brake dan hasilnya... BOOM! Ria tidak dapat lagi menghindari ketika mobil yang dia kendarai menabrak bagian belakang dari mobil yang menyalipnya tadi akibat mengendara di depan menginjak rem mendadak. Ketika tabrakan tadi terjadi, anak perempuan Rio langsung mencelat ke depan, sehingga kepalanya berdarah akibat terkena serpihan kaca. Tidak ada suara tangisan dari anak itu karena dia sudah keburu pingsan. Anakku! Anakku! Kata Rio dengan panik. BOOM! Ah! Sekali lagi terdengar suara tabrakan. Dan kali ini mobilnya berada di belakang pula yang menabrak bagian belakang mobil Rio. Sehingga, mobil milik pegawai kepolisian itu terjepit di tengah-tengah. Ketika tabrakan keras tadi terjadi, Rio tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya. Karena hentakan itu terlalu kuat, membuat bagian wajahnya menghantam setir mobil. Seketika, pandangan Rio berkunang-kunang. Keadaan sang istri juga tidak lebih baik. Pakaian putih yang dikenakan wanita cantik itu sudah bernoda darah di sana-sini. Antara sadar dan tidak, Rio masih sempat mengeluarkan pistol miliknya, lalu berpura-pura pingsan. Samar-samar, Rio melihat dari kaca mobilnya yang pecah. Beberapa orang lelaki dari mobil yang dia tabrak tadi telah keluar dan mulai berjalan ke arah mobilnya. Hahaha! Ternyata hanya begini saja. Seorang anggota kepolisian yang sangat tersohor itu, begitu mudahnya tumbang. Dasar payah. Mau kita apakan orang ini, Panjul? Tanya seorang lelaki berbedan gemuk. Momok, dan juga kau, Ganjang. Biarkan anak buahmu yang mengurus anggota polisi yang resek ini. Bawa saja ke jembatan kota Tasik Putri. Tenggelamkan. Ujar lelaki bernama Panjul tadi. Rio yang berpura-pura pingsan segera menarik pelatuk pistol miliknya. Dia sudah siap dengan segera kemungkinan yang akan terjadi. Baginya, kali ini adalah, Andai kata dia mati, Setidaknya, dia juga harus bisa membunuh sekurang-kurangnya enam orang dari mereka.